Terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Saudara Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran, terus menyiapkan calon menteri di kabinetnya. Proses seleksi dan uji kelayakan calon menteri yang kabarnya berjumlah 46 orang ditargetkan rampung 5 hari sebelum pelantikan 20 Oktober 2024. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, oh kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak. Ya negara kita besar, Bung. Otak-atik nama-nama calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang terus digodok. Jelang pelantikan 20 Oktober 2024, proses seleksi hingga uji kelayakan calon menteri pilihan Prabowo disebut sudah berjalan. Ditargetkan penyusunan kabinet ini bisa rampung 5 hari sebelum pelantikan. Presiden terpilih Prabowo Subianto bahkan akan segera memanggil para calon menterinya. Sementara itu, merespon kabar Prabowo akan membentuk kabinet dengan 46 kementerian, Ketua Harian Parti Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan masih melakukan finalisasi. Dasko hanya memberikan petunjuk bahwa jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran datang akan disesuaikan dengan janji kampanye yakni Astacita dan 17 program aksi. Saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat, sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo yaitu Astacita dan 17 program aksi. Tak hanya mempersiapkan nama baru di kabinetnya, namun tetap akan ada menteri di kabinet sebelumnya yang turut mengisi. Prabowo mengakui banyak calon menteri usulan partai koalisi yang bagus dan punya kapabilitas. Bahkan menurut Prabowo, beberapa diantaranya sudah yang pantau lama dan pernah bekerjasama di kabinet Jokowi. Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama kita pelajari, diwad hidup latar belakang dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat kapabel dan juga sebagian kita sudah pantau lama yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju dan saya sudah bekerjasama dengan beberapa menteri dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang kapabel. Keputusan untuk mengisi kabinet memang berada di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto Oleh sebab itu, seluruh partai koalisi pengusungnya pun akan mengikuti prosesnya dan menyiapkan kadernya yang dianggap layak serta kompeten. Di tengah pemilihan calon menteri ada rumor bahwa PD perjuangan juga mendapatkan jatah kursi. Tiga nama kader PDIP yang senter akan masuk kabinetnya yakni Kepala Bin Budi Gunawan, Menpan RB Azwar Anas dan Bedara Umum PDIP Oli Dodo Kambing. Atas rumor ini, wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka pun angkat bicara. Gibran kembali menegaskan penyusunan kabinet sepenuhnya di tangan presiden terpilih. Gibran yakin Prabowo punya banyak pertimbangan untuk menunjuk calon menteri terbaik. Siapapun menteri yang ditunjuk, Gibran mengaku akan loyal ke Prabowo. Ia menyerahkan ke Prabowo jika memang ada kader PDI perjuangan yang ditunjuk menjadi menteri. Untuk susunan kabinet, kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden terpilih. Saya yakin beliau sudah mengimbang-imbang dengan matang siapa-siapa yang akan masuk dan sekali lagi keputusannya ada di Pak Presiden terpilih. Kita menghormati keputusan beliau, kita loyal ke beliau dan saya yakin nanti akan dipilih orang-orang terbaik untuk menempati posisi-posisi. Terima kasih ya. Kita kembalikan lagi ke Pak Presiden terpilih. Rencananya, Kabinet Prabowo Gibran secara resmi akan diumumkan sehari setelah pelantikan atau 21 Oktober 2024. Sejauh ini diperkirakan akan ada 46 kementerian dalam kabinet baru nanti. Tim Liputan, Kumpas TV